Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membuat peta kerawanan banjir oke langkah 1 silahkan buka SAP LENUNIT add file bentuk lahan masukkan bentuk lahannya sesuai di jenis buku tanah selanjutnya add file lagi ya teman-teman skor bentuk lahan identifikasi bentuk lahan skor akhir bentuk lahan nama sungai kalau untuk nama sungai lakukan dengan cara blok LENUNIT satu persatu nah tipsnya adalah teman-teman ganti dulu warnanya yang di LENUNIT dengan hollow untuk melihat dimana letak sungainya setelah itu teman lengkapi untuk nama sungai semuanya dengan cara di blok oleh satuan lahan LENUNITnya lalu dicek apa nama sungai di LENUNIT tersebut oke seperti ini jika tidak ada sungainya buat aja tidak ada dash gitu aja oke jika udah isi semuanya sampai penuh untuk nama sungai nah setelah nama sungai itu terisi lanjut kepada tab berikutnya itu pembendungan oke ini dilengkapi dulu ya tidak ada dash oke seperti ini oke nah untuk pembendungan caranya teman-teman keluar dulu ke dari atribut yang ini teman-teman buka di bagian SHP pembendungan yang telah kita ulas sebelumnya ini nah cari aja nama sungainya teman-teman misalnya batang asam ternyata cabang sungai induk jadi masukkan aja ya ke itu ke pembendungnya cabang sungai induk cabang sungai induk oke seperti itu teman-teman untuk skornya itu ada tuh di panduan payment untuk skor cabang sungai induk itu berapa gitu jadi nanti dimasukkan semuanya sampai semua scoringnya selesai nah untuk pembendungan oke nah saya tambahkan dulu atributnya ini udah ditambahkan langsung aja teman-teman masukkan velgator pembendungan cabang sungai selanjutnya untuk batang jujuhan cek lagi ya teman-teman di SHP yang telah kita olah sebelumnya sekelas atau sekopaten nah ini ada nah lakukan itu sampai habis jadi masing-masing SHP cara ceknya tinggal keluar-keluar aja oke selamat menikmati 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 selamat menikmati